Intro Berbicara mengenai piramida, mungkin Sobat RBI teringat dengan bangunan ikonik Mesir. Namun siapa sangka ada bangunan mirip piramida di pinggiran kota Semarang, tepatnya di perbukitan Rawosari, Kecamatan Tembalang. Ya, orang biasa menyebutnya Piramida Rawosari. Kali ini RBI TV sedang berada di depan bangunan Piramida Rawosari dan akan memberikan informasi seputar piramida ini. Kira-kira bagaimana sejarah mengenai tempat ini? Ada apa saja dan hal apa saja yang dapat dilakukan di piramida ini? Tetap pantengin RBI TV. Sobat RBI, di bangunan ini terdapat lima lantai, yang mana semakin ke atas maka bangunan semakin rencing, dikarenakan bangunan berbentuk segitiga. Untuk tahu bagaimana kondisi di dalam bangunan ini, mari kita masuk. Tapi sebelum masuk jangan lupa berdoa, berucap salam, dan tak lupa, jangan bicara yang kotor. Mari kita masuk. Usut punya usut, wujud bangunan Piramida ini merupakan sisa dari mega proyek kota satelit Semarang, yang rencananya akan dibangun di kawasan Tembalang. Bangunan ini dahulu dibuat oleh Almahum Jamin C.H., seorang pengusaha properti di Semarang yang memimpin PT. Tanah Mas Duwaja sekitar tahun 90-an. Rencana awalnya bangunan ini akan digunakan sebagai kantor pemasaran pengembangan perumahan. Dan benar saja, menurut warga sekitar, tempat ini memang sempat dijadikan kantor pemasaran, tetapi hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun, gedung ini sudah tidak digunakan, karena masalah finansial dan keturunan almar Rung Jamin tidak mau meneruskannya. Awal bangunannya itu kan 1992 ya, 1992 terusan, sudah pernah aktif ini untuk gedung pemasaran tanah Mas Duwaja ini sudah pernah aktif. Nah kebetulan di waktu itu, sang pemilik Pak Jamin itu meninggal dunia. Dengan dia meninggal dunia, terusan tidak ada yang istilah, ahli warisnya tidak menguruskan usahanya, akhirnya lama-kelamaan itu berhenti. Karena hal tersebut, bangunan menjadi terbengkalai. Sungguh sayang sekali, padahal secara konstruksi, bangunan ini tampak cukup kokoh dan megah. Tak hanya dibuat bangunan megah, dahulunya jalan menuju tempat ini lebar dan diaspal dengan mulus. Namun, seiring waktu, jalanan menjadi rusak karena tidak terawat. dikarenakan lantai satu ada di lantai bawah, maka kita harus menuruni tangga terlebih dahulu sebuah terbi. Saat menuruni tangga, saya langsung terpikir dengan lobby-lobby yang ada di hotel. Karena bangunan di sini itu mirip dengan yang ada di hotel. Ada tangga naik, seperti yang ada di hotel-hotel di kota-kota besar itu. Kemudian, yang besar penyangganya juga sangat terlihat kokoh. Di lantai satu ini, hati-hati ya Sobat RBI, karena banyak pecahan beling. Jadi, kalau ke sini wajib pakai alas kaki. Bahaya sekali karena banyak pecah-pecahan beling kayak gini. Ada juga undaan-undaan, seperti dudukan, kayak di Yunani gitu. kayak ada undaan buat duduk para tamu atau para pengunjung, seperti itu kayaknya. Dan di depan ini mungkin tempat buat petunjukan. Di situ buat duduk-duduk para tamu atau pengunjung. sedangkan lantai dua sampai empat hampir mirip. Terdapat seperti kamar-kamar yang belum jadi. Hanya luas ruangannya saja yang berbeda. Kaca penutup semua ruangan sudah hancur berantakan. Di seluruh ruangan terlihat karya tangan-tangan usil yang mengotori dinding. Nah, Sobat Derby kali ini saya sedang berada di lantai paling atas, yakni lantai lima. Di lantai lima ini, Sobat Derby dapat melihat keindahan kota Semarang dari ketinggian bangunan Piramidara Wastari. Di area dekat Piramida juga terdapat area wisata lho Sobat Derby, yakni wisata adrenalin para layang. Dengan harga sekitar 200 ribu rupiah, Sobat Derby dapat naik para layang, dengan didampingi instruktur selama kurang lebih 5 sampai 15 menit. Durasi ini dapat berubah-rubah karena menyelesaikan cuaca. Untuk masuk area piramida gratis, namun butuh perjuangan untuk sampai ke tempat ini, karena jalanan rusak dan terjal. Jadi tidak disarankan naik mobil, lebih baik naik motor atau sepeda gunung. Bisa dibilang bangunan Segitiga Rawasari ini merupakan bangunan yang unik. Jika diamati dari kejauhan, bangunan ini terlihat sangat kokoh. Berdiri di antara hutan Belukar dan Bukit Padas. Seakan melambai mengajak setiap orang yang melihatnya untuk datang kemari. Sekian liputan mengenai Segitiga Rawasari di Tembalang. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Sobat RBI TV dimanapun berada. Be smart and be inspiring with RBI TV. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton